Si Arif itu udah dipanggil, cuma karena cidra si Arif gak dipanggil lagi sama si Taeyong gitu Nah, selama pertandingan uji coba, si Arif Satria ini gak pernah masuk timnas, masuk inti maksudnya Nah, kayak gitu, di laga persahabatan gak pernah namanya Arif Satria ini bisa dikatakan jadi nomor duanya bunggung Indonesia kayak gitu Dan alhamdulillah si Arif Satria ini waktu laga lawan taiklang, inti Kenapa sebelumnya enggak? Nah, bisa dikatakan ini termasuknya dari strategi dari si Taeyong ya Karena kita sudah tahu kualitas si Arif Satria ini sangat luar biasa Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu si Arif Satria, ya bisa dikatakan si Arif Satria ini Maaf-maaf, adek yang baru muncul gitu, belum mempunyai kualitas Tapi kita kalau yang udah tahu si Arif Satria, kita tahu kualitas si Arif Satria Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya Kali ini Bondan dan Abang Refky lagi ada di perjalanan menuju ke keundangan teman-teman yang mau hajatan atau pun nikahan ya Nah, kali ini Bondan dan Abang Refky ini di jalan lagi ngobrol tentang yang lagi viral di Indonesia Nah, apa itu? Yaitu adalah kualifikasi Piala Dunia Dan pada timnas Indonesia ini ada satu nama yang saat ini lagi jadi buah bibir di kota pegang sak Sakti Ada apa bang? Apa bang? Hmm.. Putar daerah pasti ya? Ya, Putar daerah benar itu Siapa? Kenal nggak? Kak Arif Oh, si Arif Satria ya benar-benar Nah, pemain nasional kita yaitu timnas Indonesia ini ada satu pemain yang sangat luar biasa yang bisa go nasional dari pegang Sakti Yaitu adalah si Arif Satria Beliau ini bisa dikatakan adalah teman kita dari kecil lah, main bola kayak gitu Terus satu SMP sama satu SMA Dan untuk kuliahnya si Arif Satria ini ke Padang Dan melanjutkan karir sepak bolanya di Pulau Jawa ya Di Persela Lamongan Untuk pertama di Klub Liga Satunya ya Dan terus langsung ke Persebaya dan Alhamdulillah dengan izinnya Allah si Arif Satria ini bisa tembus ke timnas nasional Indonesia ya Terus dalam pemanggilan waktu itu kan? Ya benar-benar Kali ini Bundeng mau tanya sedikit mengenai si Arif Satria kepada Bang Revki nih Gimana sih kesannya kenal sama si Arif Satria? Ya itu adalah teman kita yang sangat luar biasa Nah, gimana Bang Revki? Gimana kesannya waktu kenal sama si Arif Satria? Kalau dibilang kenal sih ya kenal ya Tapi mungkin waktu SMP sih Belum kenal saya gitu ya Ya mungkin karena sering melihat dia bermain bola gitu Karena aku di SMP itu dan sempat yang ikuti itu ramai antara SMP Jadi ya cuman kenal dari situ di situ aja sih Tapi waktu SMP kemungkinan besar ya bisa mengenal si si Arif juga sudah kenal saya juga gitu Terus ada kesan-kesan gak di SMP ketemu si Arif Satria main bola kayak gitu? Kalo saya sih termasuknya banyak sama si Arif Satria nih Sama dong Saya juga Mulai kalo dalam olahraga itu dia memang nomor satu sih Jago ya? Jago apalagi dah gak mengeneng kuning satu olahraga kayak Fusel kan Kalo dibutuhkan dalam basket kurang main pasti dipanggil berbasket Volley juga, tantik juga Dan dia juga tuh pintar juga dalam akademik Oh gitu Akademik terus musik Dan juga milik poster yang tinggi itu lumayan Posturnya paling idealis ya? Bener bener Dari temen-temen kita yang saya SMA dulu Postur yang paling tinggi bisa dikatakan si Arif ya? Gak ada satu lagi Siapa? Suria itu 185 185 Oh bener Arif dulu kan kalo gak salah lagi masih 180an sih Bener bener Sekarang tingginya si Arif itu 184 Dan sekarang si Arif Satria ini mengawal lini pertahanan dari si Indonesia Timnas Indonesia keren banget pokoknya Senior ya? Senior, bener bener senior Ini sangat luar biasa Karena si Arif Satria ini bisa tembus ke Timnas Indonesia Yang pelatihnya itu adalah Sinteyong Pelatih yang bisa dikatakan gak abal-abal Yang mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 Ini sangat luar biasa Bener Si Arif bisa tembus ke Sindo itu sangat luar biasa Pelatih itu disiplin luar biasa Tapi kok cuma main sekali deh agaknya? Nah itu bisa dikatakan si Arif Satria ini luar biasa rezekinya Kenapa? Menurut berita yang beredar Si Arif Satria ini bisa dikatakan karena cedera Terus tidak dipanggil sama Timnas kan? Oh gitu? Oh iya Karena yang dipanggil itu adalah Elgen Bagot Tapi Elgen Bagot ini menurut berita yang beredar Tim si Elgen Bagot ini tidak memberi izin Elgen Bagot untuk tampil di Indonesia Karena alasannya Arab itu masih zona Covid Nah terus Sinteyong ini dipanggil si Arif Sebelumnya? Si Arif itu sudah dipanggil Cuma karena cedera si Arif gak dipanggil lagi sama Sinteyong Nah setelah pertandingan uji cowok Si Arif Satria ini gak pernah masuk Timnas, masuk Inti maksudnya Nah kayak gitu Di laga persahabatan gak pernah namanya Arif Satria ini bisa dikatakan jadi nomor 2 nya punggung Indonesia Dan Alhamdulillah si Arif Satria ini waktu lagi lawan Thailand Inti Kenapa sebelumnya gak? Nah bisa dikatakan ini termasuknya dari strategi dari si Sinteyong ya Karena kita sudah tahu kualitas si Arif Satria ini sangat luar biasa Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu si Arif Satria Ya bisa dikatakan si Arif Satria ini Maaf ngomong adbeg yang baru muncul itu Belum mempunyai kualitas Tapi kita kalau yang sudah tahu si Arif Satria Kita tahu kualitas si Arif Satria Oke Bang Refky ini kan baru pertama kalinya Pemuda Musirawas yang bisa tembus Timnasional Indonesia ya Ini sangat luar biasa dari Arif Satria dari Pemuda Megasakti Nah menurut Bang Refky gimana sih pemuda-pemuda yang bisa dikatakan masih generasi milenialnya lah Kalau bisa gimana bisa biar bisa nembus kayak Arif Satria gitu loh Sebenarnya sih itu kerja keras sih Kerja keras ya Kerja keras, ada niat, usaha dan doa Nah salah satunya itu Orang dalam Itu bisa, itu bisa Tapi baiknya kita untuk kerja keras dan berani mencoba Misalnya kadang-kadang ada turnamen lah misalnya di luar provinsi atau apa Seleksi-seleksi kayak gitu ya Coba ikut, ikuti aja Kalau lo sendiri itu nanti Karena rezeki itu udah diatur sama Allah Tinggal kita berusaha ya kayak gitu ya Oh Masya Allah Mudah-mudahan harapan kita sih gak cukup Arif Satria ya yang bisa ke Nasional ya Mudah-mudahan ada satu pemuda ataupun pemuda-pemuda yang lain bisa ke Nasional malahan Amin Apa kita bisa gitu kan Masya Allah Ini cabang apa kita ke Nasional? Cabang ghibah boleh Pak Ghibah Mas Arif sorry ya, kita ghibahin nih Tadi kan Asbondan sudah bertanggap pada saya kan Mas Arif gitu kan Nah sekarang dengan pilihan saya yang bertanya kan Waktu pertama kali kenal sama si Arif itu Kapan? Dimana? Pada saat apa gitu? Oh kalau saya kenal sama si Arif ini termasuknya waktu SD SD ya SD ya SD dulu SD kami kan sering ada tuh event di SD kita tuh 17 Agustan Di Talal Nubi itu selalu ada event 17 Agustan Nah disanalah kenal sama rombongan dari si Arif Satria Terus setelah lulus dari SD kita satu SMP Nah dari satu SMP itu sering kita ketemu ya main bareng Main bareng gitu Terus ada eventnya Eventnya kalau di SMP itu kelas meeting kalau kita ngomong lah ya Bener kan? Nah terus ada di SMA Di SMA ini juga kelas meeting Nah kelas meeting kita ini termasuknya termasuk gengsi Apalagi waktu kelas meeting ketemu si kelasnya si Arif Satria Kembali itu waduh keren bener itu Bang Keren bener tapi kalah ya Kalah bener Kalah berapa ya scoringnya kemarin ya? 3-1 atau 2-1? 2-1 kalau gak salah 2-1 ya Keeper kami itu don gara-gara tendangan si Arif Satria yang sangat luar biasa geledeknya Temen-temen pasti tau dong tendangan si Arif Apalagi yang di tendangan di Persela kemarin tuh Setelah Lampangan Lampangan itu Nah itulah Keeper kami waktu kelas meeting di SMA itu Don Don ya Iya Nah Ada puncaknya kemarin tuh Waktu kami kalah di kelas meeting Terus ketemu lagi di Apa ya Turna Man Open di Megang Sakti Nah disana juga lah Kalah juga kayaknya? Kalah Enggak Kami harus tenang sama si Arif Satria 1-0 ya 1-0 1-0 itu Menang kami alhamdulillah Berkat gol dari Bondan saya Cuma gak asalnya tau Tendang bebas kan ya Ya tendang bebas Alhamdulillah Nah disana dapet Bondan dapet banyak ampau tuh Lawan Arif Lumayan tuh Bisa beli sepatu Nike tuh Sepatu Nike ini bisa kemarin beli Sepatu Nike yang tipe kayak gini dong kemarin Nah itu pengalaman yang sangat luar biasa sama si Arif Satria Dan termasuknya Saya juga ngerasa seneng lah Dulu bisa main bareng sama si Arif Satria Bisa ku nasional Mudah-mudahan saya doakan si Arif Satria ini Bisa ku internasional Dan mudah-mudahan nanti Beren kapten tim nasi Indonesia dipegang sama si Arif Satria Amin Amin Dan mudah-mudahan itu tadi Bener-bener maunya si Abang Refg Mudah-mudahan Ada generasi yang bisa terus Kayak Arif Satria Arif Satria Dan Arif Satria lagi Gitu Nah tadi kan Pernah bertemu dalam pertandingan kan Betul Temen jadi musuh kan Pernah gak satu tim gitu Oh pernah bang Pernah ya Cuman Awal kemistrinya Sama temen-temen yang lain gak dapet Nah Kami dibantai sama Mana ya Itu kalo gak salah di Muhajirin Muhajirin Itu putar bola atau gimana? Bola lah paling besar Kami dibantai sama Muhajirin itu Sametri yang muda itu 41 Itu antar SMA atau gimana? Itu petarkam atau gimana? Itu pertandingan persahabatan antar SMA gitu Gitu Ada siloh terami Antar sekolah Kita tanding sama Muhajirin Tapi kalo gak salah Muhajirin itu Timnya Pemainnya bukan Asli pemain Muhajirin Gila luasal kemarin itu Jadi Jadi Kami Kalah skor 41 Kalo gak salah Itu goal Kami didapat dari Dul Tendal dari jangka jauh tuh Satu kosongnya itu Tadi kan Sudah satu tim sama Arif kan Nah Selain itu pernah gak satu tim dengan Mana gitu? Arif juga Arif juga apa kalian? Ada sih bang Yang Kita satu tim sama si Arif Satria Waktu di PS Lubulinggau Itu Dapat undangan pemanggilan Atau Coba-coba masuk gitu Kalo Kemarin Itu saya seleksi Kayak gitu ya Terus Arif itu trip Yang kedua Tapi Yang trip kedua Saya gak ikut Cuman Satu tim sama si Arif Pernah main barunya Di Liga Nusantara Indonesia Itu di Malembang Di Stadion Apa ya? Namanya lupa Bukan Pokoknya stadionnya Lupa saya Pokoknya di stadion Arif Satria waktu itu Posisinya bukan Strike Bukan back Cuman back kiri Eh bukan back tengah ya Back kiri dia Saya posisinya Kemarin di Plot di Gelandang kayak gitu Gelandang Gelandang bertahan Penyerang? Gelandang bertahan saya kemarin Gelandang Berarti bertahan dari? Ya apa sih ya? Ya kan Gelandang bertahan Berarti kan bertahan Bertahan dari? Aduh Sakit hati banget Aduh Sakit hati ini Belum dapet Gebetan Sabar Sabar ya? Apa mas Arif Suruh cari disana? Kalau si Arif Enggak salah-salah Aku yakin dia banyak Ya Ditunggu undangannya Dari si Arif ya Waktu Sebelum Arif Masuk ke Liga Profesional Dia kan sebelumnya Kalau enggak salah main di Gelandang ya? Betul Selain di Gelandang Ada lagi enggak? Dia itu Dapat jadi striker apa? Dapat jadi back Di tim nasional gitu? Kalau Di Liga 1 Setahu saya Si Arif Satria ini Posisinya di plot di Ini ya Di lini pertahanan Dari setiap tim ya Cuma Kalau di Mega Satria ini Posisinya Kadang Ya itu tadi Si Playmaker ya Gelandang gitu Terus striker Kalau Uji suset Masya Allah Itu orang Kalau di Gelandang atau di striker Ampun Bisa nyetak 5 goal Pernah dia nyetak 5 goal Kalau enggak salah Waktu turnamen di Megaang Sakti Itu luar biasa Luar biasa itu anaknya pokoknya Ya Udah posturnya Tinggi Tendangannya kuat Sprinternya Sprintnya keren banget Itulah Kenceng banget Aduh Pokoknya pakai lengkap kalau di sini mah Pake lengkap Buat teman-teman semuanya Jangan raguin Lini pertahanan Indonesia dikawal sama si Arim Satria Betul itu Malah cita-cita saya Pengen banget lihat Timnas Indonesia itu dikawal sama Ryuji Utomo sama si Arim Satria Wah itu keren duetnya Mantap Bener Strikernya kita Aduh 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 Kacau ya timnas Indonesia Kalau kita jadi strikernya Kacau Kacau Oke teman-teman semuanya Itu tadi obrolan bondan Sama si Abang Refki Nah ini luar biasa obrolannya mengenai sosok yang luar biasa dari Benga Satria Yaitu Arim Satria Bener ya Pak? Bener sekali itu Bener sekali Mudah-mudahan pokoknya Arim Satria bisa selalu menginspirasi buat pemuda-pemudi dari mancanegara Ya Bukan dari lokal aja ya Mudah-mudahan udah mancanegara gitu Kalau ada lokal jangan lupa Bang Arim Apa jadi Mengambil bola jadi Jadi bol-boi Silahkan siap nih Gak apa-apa sih Gak apa-apa ya UR ya UR jadi Oke 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 Itu Bang Arim Sedari si Abang Refki ya Mudah-mudahan Ya sukses selalu buat ke Arim Mudah-mudahan itu tadi Udah kita selalu menciptai Untuk Arim Satria Amin Nah itu tadi teman-teman semuanya Obrolan diskusi dari kita Mengenai Arim Satria Terima kasih buat teman-teman semuanya Jangan lupa di komen ya Channelnya Bunda Namib ini Like Comment Dan share ya Subscribe juga Subscribe boleh Bener-bener Sedekah itu gratis men Cuma subscribe itu sudah sedekah kok Gratis loh subscribe Terima kasih buat teman-teman semuanya See you next time buat tema yang akan datang Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh